Zwa Wen, Ghost Plume, kamu. Pupil mata Bajing Wei mengecil saat dia menatap tak percaya ke arah Ghost Plume, yang berdiri di belakang Zwa Wen. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ghost Plume benar-benar akan berpihak pada Zwa Wen. Apakah ini lelucon? Salah satu dari lima jenius mengerikan, jenius nomor satu dari sekte 10 Absolut Yin Kors, benar-benar berpihak pada Zwa Wen. Selain itu, dia bahkan telah membantu musuh menghadapi tetua mereka sendiri. Bajing Wei merasa seolah-olah dia baru saja memakan kotoran. Namun, Bajing Wei segera menyadari bahwa sekarang bukan saatnya untuk marah. Anak panah berlumuran darah di tangan Zwa Wen terlalu menakutkan. Niat membunuh yang dipancarkannya membuat Bajing Wei merasa seolah-olah sedang menghadapi malaikat maut. Ini, tidak bagus, ini adalah Hou Yi Divine Bow. Ayo hancurkan aranya. Bajing Wei pernah mengepung Yusin bersama para ahli lainnya, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan busur Dewa Hou Yi. Dia telah merasakan niat membunuh yang mengerikan dari busur Dewa Hou Yi. Meskipun busur kayu di tangan Zwa Wen telah banyak berubah, Bajing Wei tidak dapat melupakan niat membunuh yang mengerikan yang terpancar darinya. Gu Hong Chai dan Mo Xin Hou sama-sama ketakutan saat mereka mati-matian mencoba menghancurkan susunan itu. Mereka juga pernah mendengar tentang kekuatan mengerikan dari busur Dewa Hou Yi. Sekarang setelah mereka merasakan niat membunuh yang mengerikan, satu-satunya pikiran dalam benak mereka adalah melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Mereka tidak berani tinggal di sini terlalu lama. Ledakan. Ketiganya langsung menghancurkan susunan pembunuh itu. Namun, ekspresi mereka segera berubah menjadi buruk saat mereka menemukan bahwa itu adalah susunan pembunuh berantai. Ketika mereka menghancurkan salah satu susunan pembunuh, susunan pembunuh mengerikan lainnya terpicu, menjebak mereka di dalamnya. Mati. Tatapan mata Zhuowen acu-ta'acu saat ia menarik tali busur kembali hingga setengah lengkungan. Niat membunuhnya justru meningkat beberapa lusin kali lipat. Dengan suara mendesing, anak panah berlumuran darah itu meninggalkan tali busur. Begitu cepatnya hingga berubah menjadi seberkas cahaya berdarah di udara. Kekuatan anak panah itu sangat mengerikan. Kemanapun anak panah itu lewat, ruang dan waktu runtuh, memperlihatkan ruang gelap gulita di bawahnya. Pada saat ini, Ba Jingwei dan dua orang lainnya telah menghancurkan arai pembunuh yang terakhir, dan anak panah berlumuran darah telah tiba di depan mereka. Gu Hong Chai dan Mo Xin Hou segera memanggil artefak ilahi mereka dan melepaskan kekuatan penuh mereka untuk memblokir serangan itu. Gu Hong Chai kemudian menoleh ke Ba Jingwei dan berkata, Tetua Ba, kami akan membantumu memblokir anak panah ini. Kau pergi dan tangkap bajingan Zhuowen itu. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Namun, begitu Gu Hong mengatakan itu, dia berteriak dengan sedih. Artefak dewa di depannya hancur, dan seberkas cahaya berdarah menembus dahinya. Darah berceceran saat dia jatuh ke tanah, mati. Setelah Gu Hong Chai tertusuk anak panah berlumuran darah, tubuh Mo Xin Hou bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Namun, anak panah itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri saat melesat ke arah Mo Xin Hou. Mo Xin Hou sedikit lebih kuat dari Gu Hong Chai, dan dia adalah dewa penciptaan tahap akhir. Namun, dia masih tidak dapat memblokir anak panah berlumuran darah. Begitu Mo Xin Hou terkena anak panah itu, ia langsung tertusuk oleh anak panah yang mengerikan itu. Kekuatan hidupnya pun padam, dan ia pun mengikuti jejak Gu Hong Chai. Hanya dalam waktu dua tarikan napas, Gu Hong Chai dan Mo Xin Hou keduanya tewas akibat panah ilahi Hou Yi. Hati Ba Jing Wei dipenuhi rasa takut. Ia menemukan bahwa busur dewa Hou Yi di tangan Zua Wen bahkan lebih mengerikan daripada saat berada di tangan Yusin. Ba Jing Wei tahu bahwa ini bukan karena busur dewa Hou Yi menjadi lebih kuat. Sebaliknya, itu karena anak panah berlumuran darah yang ditembakkan dari tangan Zua Wen bukanlah anak panah biasa. Dengan peningkatan busur dewa Hou Yi, mereka jauh lebih kuat daripada anak panah biasa. Ba Jing Wei terus-menerus mundur. Artefak ilahinya adalah sepasang roda bundar yang memancarkan cahaya kemasan yang tak tertandingi dan bersinar dengan kecemerlangan yang mengerikan. Meskipun roda Ba Jing Wei bukanlah artefak ilahi tingkat penciptaan, roda-roda itu sangat mirip dengan artefak ilahi tingkat penciptaan. Ditambah dengan basis kultivasi dewa penciptaan tahap awal milik Ba Jing Wei, kekuatan yang dapat dilepaskannya sangat mengerikan. Pada saat ini, Ba Jing Wei terus-menerus mundur. Tangannya bagaikan kilat saat ia mengayunkan roda-rodanya. Cahaya kemasan yang kuat meletus darinya, dan seolah-olah ia memegang matahari yang terik di masing-masing tangannya. Ba Jing Wei terus membombardir anak panah berwarna darah di depannya, menyebabkan gempa susulan meledak. Namun, ia segera menemukan bahwa setiap serangannya ditembus oleh anak panah berwarna darah. Anak panah berwarna darah itu seperti pisau panas yang menembus mentega, dan serangan Ba Jing Wei seperti macan kertas di depannya. Ba Jing Wei meraung marah saat dia mundur ke ujung koridor. Dia mulai membakar darah esensinya dan melepaskan semua potensi dalam tubuhnya. Roda-roda di tangannya seperti bintang yang meledak. Cahaya kemasan itu begitu menakutkan sehingga seluruh ruang bawah tanah mulai bergetar hebat. Untungnya, ruang bawah tanah ini diatur secara pribadi oleh Shen Ki-in, dan permukaan ruang bawah tanah itu ditutupi dengan banyak arah roh yang kuat. Kalau tidak, itu tidak akan mampu menahan kekuatan yang dilepaskan Ba Jing Wei saat ini. Bang, bang, bang. Ba Jing Wei berulang kali membombardir anak panah berlumuran darah di depannya. Setiap kali ia menyerang, ia akan memuntahkan darah dan mundur selangkah. Ia dalam kondisi yang sangat menyedihkan, tetapi ia tidak sepenuhnya terbunuh oleh anak panah berlumuran darah. Zua Wen menatap Ba Jing Wei dengan kaget. Raut wajahnya tampak tidak terlalu baik. Tampaknya kekuatan artefak ilahi tingkat penciptaan agak melampaui harapannya. Meskipun Ba Jing Wei hanyalah artefak ilahi tingkat penciptaan tahap awal, ia berkali-kali lebih kuat dari Gu Hong Chai dan Mo Xin Hou. Namun, ia mampu menahan panah ilahi Hou Yi dengan kuat. Ini adalah pertama kalinya Zua Wen gagal menembakkan panah ilahi Hou Yi. Wah! Ba Jing Wei meraung ke langit. Kabut berdarah yang mengerikan meletus dari tubuhnya, dan roda-roda di tangannya meletus dengan cahaya kemasan yang mencapai tingkat yang mengerikan. Yang paling. Roda Ba Jing Wei hancur menjadi debu. Kekuatan mengerikan menyebar, menyebabkan seluruh ruang bawah tanah bergetar hebat sekali lagi. Anak panah berlumuran darah terlempar beberapa inci dari jalurnya oleh kekuatan Ba Jing Wei, menembus tulang belikat Ba Jing Wei dan menusuk dinding batu di belakangnya. Celepuk. Ba Jing Wei memuntahkan seteguk darah dan jatuh berlutut. Wajahnya sangat pucat sehingga dia tidak terlihat seperti orang hidup. Zua Wen perlahan berjalan mendekati Ba Jing Wei. Melihat penampilannya yang bergedut dan auranya yang semakin lemah, dia tahu bahwa hidup Ba Jing Wei akan segera berakhir. Dia hanya bisa bertahan dengan satu tarikan nafas. Mengingat kondisi Ba Jing Wei saat ini, dia tidak memiliki sedikitpun kekuatan tempur yang bisa dibanggakan. Dia tidak mengancam Zua Wen. Ba Jing Wei mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Zua Wen, matanya dipenuhi kebencian. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa kekuatan hidupnya terus-menerus memudar. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia membenci. Awalnya, dia memiliki masa depan yang cerah di depannya, dan dia datang ke sini dengan penuh ambisi. Dia ingin menangkap Zua Wen dan mengklaim penghargaan dari tetua agung. Namun, tiba-tiba, dia tertipu begitu dia keluar dari lorong. Kemudian, dia disergap oleh Zua Wen. Sekarang dia sudah diambang kematian, dia tidak bisa menerimanya. Ba Jing Wei, pemenangnya akan mendapatkan semuanya. Jangan menatapku seperti itu. Sekarang kamu sudah kalah, kamu seharusnya bersiap untuk mati, kata Zua Wen acuh tak acuh. 2.892 Kau membawa busur Dewa Hou Yi di punggungmu, bukan. Apa hubunganmu dengan Yusin? Ba Jing Wei bertanya dengan lemah. Sepertinya Anda mengenali saya. Saya tidak ada hubungannya dengan senior Yusin. Saya hanya mendapatkan busur Dewa Hou Yi secara tidak sengaja dan berjanji kepada senior Yusin bahwa saya akan membantunya memenuhi keinginan terakhirnya, kata Zua Wen dengan tenang. Apa permintaan terakhirmu? Ba Jing Wei bertanya dengan susah payah. Bantu dia membunuh tiga musuh, dan Anda adalah salah satu dari tiga orang yang harus dia bunuh. Ba Jing Wei, ini karmamu. Setelah mengatakan itu, Zua Wen mengarahkan jari pedang kanannya ke dahi Ba Jing Wei. Energi yang mengerikan meledak, dan jiwa ilahi Ba Jing Wei sepenuhnya dimusnahkan oleh Zua Wen. Ba Jing Wei menatap tajam ke arah Zua Wen. Akhirnya, ia jatuh ke tanah, tubuhnya berkedut karena kehilangan semua tanda kehidupan. Ghost Lume, yang berdiri di belakang Zua Wen, menatap Ba Jing Wei yang sudah mati dengan ekspresi rumit. Sejujurnya, kematian Ba Jing Wei ada hubungannya dengan dirinya. Jika dia tidak membantu penjahat itu, Ba Jing Wei tidak akan mati dengan menyedihkan. Setelah membunuh Ba Jing Wei, Zua Wen mengumpulkan cincin spiritual ketiga tetua, termasuk Ba Jing Wei, dan mengirimkan tiga api ilahi, membakar mayat ketiga tetua menjadi abu. Setelah melakukan ini, Zua Wen menyingkirkan panah Dewa Hou Yi, mengeluarkan anak panah biasa dari dunia makro, dan memasangnya pada tali busur-busur Dewa Hou Yi. Kemudian, ia dengan mudah menarik tali busur hingga setengahnya. Setelah tubuh suci pangu milik Zua Wen mencapai puncak bintang lima, kekuatannya meningkat pesat. Selain itu, ini hanyalah anak panah biasa, jadi tidak sulit baginya untuk menarik tali busur hingga setengahnya. Namun, Zua Wen masih merasa itu belum cukup. Dia meraung keras, dan tiba-tiba menarik tali busur hingga dua per tiga jalan. Niat membunuh yang mengerikan meletus seperti gunung berapi yang meletus. Itu sangat mengerikan, dan momentumnya sangat besar dan dahsyat. Engah! Darah merembes keluar dari sudut mulut Zua Wen. Kabut berdarah yang mengerikan meletus dari lengannya. Jelas, menarik tali busur Hou Yi hingga dua per tiga panjangnya adalah batasnya. Zua Wen, apa yang kau? Ghost Lume melihat tindakan Zua Wen dan bertanya dengan kaget. Bukankah kau sudah mengatakannya sebelumnya? Sang Tetua Agung harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk menopang jalan itu agar tidak runtuh. Dengan kata lain, Tetua Agung seharusnya berada di pintu masuk lorong, kata Zua Wen acuh tak acuh. Ghost Lume memikirkan sesuatu dan menatap Zua Wen dengan tak percaya. Kau ingin menghancurkan lorong ini? Tidak hanya itu. Setelah Zua Wen selesai berbicara, dia mengendurkan tangan kanannya, dan anak panah itu melesat keluar dengan suara mendesing. Kecepatannya secepat kilat, dan langsung menghilang di tempat. Udara bergema dengan suara ledakan terus-menerus. Anak panah itu memasuki lorong, dan seolah memiliki pikiran sendiri, ia melesat sepanjang lorong dengan niat membunuh yang mengerikan. Di pintu masuk lorong, tetua agung Gao Yang Hong membentuk segel dengan tangannya. Cahaya putih keluar dari tangannya dan memasuki lorong. Ekspresi Gao Yang Hong tenang. Dia baru saja merasakan getaran yang datang dari kedalaman lorong. Dia tahu bahwa Ba Jingwei dan yang lainnya telah bertemu Zua Wen dan sedang bertarung. Namun, getaran itu hanya berlangsung sebentar sebelum berhenti. Dia tahu bahwa Ba Jingwei telah berurusan dengan Zua Wen. Gao Yang Hong tidak pernah menempatkan Zua Wen di matanya. Mungkin Zua Wen adalah seorang jenius di antara generasi muda, tetapi di matanya, Zua Wen hanyalah seekor semut. Zua Wen ini adalah master abadi dari aliansi abadi susunan pil, dan dia meninggal di sekte mayat yin 10 ekstremitas milikku. Sepertinya aku harus mengarang penjelasan. Kalau tidak, akan sulit menjelaskannya kepada aliansi abadi susunan pil. Alangkah baiknya jika ketua sekte masih berada di sekte. Dengan prestise ketua sekte dan kerjasamanya dengan Ji Wuming, Ji Wuming seharusnya tidak serakah. Gao Yang Hong bergumam pada dirinya sendiri dan mulai mempertimbangkan konsekuensi dari membunuh Zua Wen. Jika Zua Wen adalah seorang kultifator biasa, dia tentu tidak akan peduli. Namun, Zua Wen adalah seorang immortal master dari pil Array Immortal Alliance, yang membuat segalanya sedikit rumit. Tepat saat Gao Yang Hong tengah memikirkan hal ini, dia sepertinya merasakan niat membunuh yang mengerikan mendekatinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Gao Yang Hong mengerutkan kening, dan ekspresinya sedikit berubah. Dia segera menarik tangannya dan mundur. Begitu dia mundur, niat membunuh sudah sangat dekat dengannya. Gao Yang Hong akhirnya dapat melihat dengan jelas bahwa sumber niat membunuh yang mengerikan itu sebenarnya adalah sebuah anak panah. Anak panah itu bagaikan sambaran petir hitam, dan langsung tiba di depannya. Anak panah itu diarahkan dengan kasar ke organ vitalnya. Tatapan mata Gao Yang Hong tampak suram. Ia menggerakkan kedua tangannya, dan Ki yang kuat meledak. Ki itu merobek ruang dan dengan cepat menghantam anak panah itu. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, terjadi ledakan terus-menerus di angkasa. Gao Yang Hong mengerang dan terus mundur. Dia mundur sembilan langkah berturut-turut. Matanya dipenuhi amarah. Dia meraung, dan Ki di tangannya mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Dia dengan cepat meledakannya, dan mengenai bagian tengah anak panah dengan sudut yang luar biasa. Akhirnya, dia menggunakan Ki yang terampil ini untuk menghancurkan anak panah itu ke tanah. Ledakan. Anak panah itu tertancap di tanah, dan seluruh tanah mengeluarkan suara tumpul. Getaran yang mengerikan terjadi, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Seolah-olah bumi sedang menandai akhir dunia. Napas Gao Yang Hong tidak teratur, matanya suram, tangannya berdarah, dan ada luka-luka yang mengerikan. Anak panah tadi telah menyebabkan banyak kerusakan padanya. Namun, yang membuat Gao Yang Hong semakin marah adalah pintu masuk ke lorong di depannya telah runtuh. Dampak dari keruntuhan ini merupakan reaksi berantai. Semua lorong di bawahnya telah runtuh, dan Gao Yang Hong dapat merasakan getaran dari runtuhnya lorong di bawah kakinya. Dia tahu bahwa runtuhnya lorong itu berarti lorong terakhir ke ruang rahasia bawah tanah juga terbengkalai. Dengan kekuatan Gao Yang Hong, tidak sulit baginya untuk menggali tiga kaki ke dalam tanah dan memasuki ruang rahasia. Namun masalahnya adalah bahwa ruang bawah tanah itu dikelilingi oleh spirit arai yang mengerikan dan batasan-batasan yang telah dibuat sendiri oleh Seng Ki Yin di masa lalu. Jika dia menggali tiga kaki ke dalam ruang bawah tanah itu, dia kemungkinan akan terkekang oleh spirit arai dan batasan-batasan yang mengerikan itu. Gao Yang Hong telah melihat formasi roh yang telah disiapkan Seng Ki Yin di sekitar ruang rahasia. Dia tahu betapa mengerikannya formasi roh tersebut. Jika dia ingin menerobos formasi roh tersebut dengan paksa, dia harus membayar harga yang mahal. Dia bahkan mungkin terluka parah. Oleh karena itu, kecuali dia tidak punya pilihan lain, Gao Yang Hong tidak berencana untuk memaksa masuk ke ruang rahasia. Saya harus memberitahu ketua sekte terlebih dahulu. Semua pintu masuk ke ruang rahasia telah ditutup. Saya tidak bisa masuk, dan Zua Wen tidak bisa keluar. Gao Yang Hong tidak khawatir Zua Wen akan dapat melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuatnya Zua Wen, dia tidak akan dapat menembus formasi roh di sekitar ruang rahasia. Begitu formasi roh dipicu, Gao Yang Hong akan segera mengetahuinya. Kemudian, dia akan menggali tanah sedalam tiga kaki untuk memburu Zua Wen. 2.893 Zua Wen menatap pintu keluar terowongan yang telah runtuh seluruhnya, dan hatinya yang menggantung di udara akhirnya tenang kembali. Namun, Zua Wen tidak sepenuhnya tenang. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan memasang banyak trap and kill arrai di pintu keluar terowongan. Baru kemudian dia berhenti. Zua Wen tahu bahwa terowongan terakhir telah ditutup. Jika para ahli dari sekte mayat yin 10 tertinggi ingin memasuki ruang bawah tanah rahasia, mereka harus memaksa masuk dari luar. Mereka harus menerobos lapisan-lapisan susunan pembatasan yang telah disiapkan Seng Ki Yin. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki ruang bawah tanah rahasia. Di seluruh sekte sepuluh mayat yin tertinggi, selain Seng Ki Yin, tidak ada kultifator lain yang dapat menembus arrai pembatasan yang mengerikan dan memasuki ruang bawah tanah rahasia tanpa cedera. Bahkan tetua agung dari sekte sepuluh mayat yin tertinggi, Gao Yang Hong, tidak dapat melakukannya. Zua Wen, kamu berjanji untuk membiarkanku hidup. Ghost Lume tiba-tiba berbicara ketika dia melihat Zua Wen telah menghancurkan terowongan terakhir. Dia takut Zua Wen akan membunuhnya. Lagi pula, dia tidak lagi berguna bagi Zua Wen. Zua Wen menatap Ghost Lume dengan acuh-ta'acuh dan menebak apa yang dipikirkan Ghost Lume. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Jangan khawatir, aku tidak akan mengingkari janjiku. Aku akan membiarkanku hidup, tetapi tidak sekarang. Ketika saatnya tiba, aku akan membiarkanku pergi. Setelah selesai berbicara, Zua Wen memasukkan Ghost Lume ke dalam dunia besarnya dan kembali ke ruang batu di bagian terdalam gua. Pada saat ini, di dalam gua di bawah altar, Xiao Hei tengah memerintahkan pedang darah abadi dan pedang kematian pengorbanan untuk menjaga pintu masuk. Xiao Hei, kalian juga bisa memasuki dunia agung milik penguasa ini. Serahkan tugas pemeriksaan kepada penguasa ini, kata Zua Wen. Xiao Hei mengangguk. Setelah memberitahu mereka agar berhati-hati, dia membawa pedang abadi darah dan pedang kematian pengorbanan ke dunia makro. Dunia makro itu sangat luas. Xiao Hei telah mengukir sebidang tanah yang luas untuk gua kultifasi pribadinya. Pedang abadi darah dan pedang pengorbanan adalah pengikut setia Xiao Hei. Mereka pada dasarnya tinggal di gua pribadi Xiao Hei. Zua Wen pernah memasuki gua pribadi Xiao Hei, dan menemukan berbagai macam material dan biji berharga yang jarang terlihat di dunia luar. Dia tahu bahwa Xiao Hei pasti mendapatkan banyak barang bagus di belakangnya. Terlebih lagi, suot catakom yang mereka peroleh sebelumnya bukanlah suot catakom biasa. Ditambah dengan berbagai biji dan material berharga yang mereka peroleh di ruang rahasia bawah tanah ini, Zua Wen tahu bahwa level Xiao Hei akan meningkat sangat cepat dalam waktu dekat. Setelah Xiao Hei kembali ke dunia makro, Zua Wen meninggalkan dunia besarnya untuk menjaga pintu masuk gua, sementara dopelgangernya sekali lagi memasuki lautan magma di gua bawah tanah. Sang dopelganger melewati lautan magma yang mengerikan seperti seekor ikan di dalam air. Ia tidak menemui hambatan apapun. Zua Wen tiba di puncak pilar batu dan terus menggunakan Ultima Chihong Mengwuji bersama dengan bendera formasi untuk menghancurkan segel di sekitar diagram hantu yama. Sayangnya, Zua Wen menyibukkan diri selama setengah hari lagi, tetapi segel itu tetap tidak bergerak dan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Zua Wen menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan tatapan penuh pertimbangan muncul di matanya. Ketika dia baru saja membuka segel, dia telah menemukan bahwa inti formasi segel tidak berada di permukaan, tetapi dia tidak dapat melihat di mana letaknya. Dia selalu berpikir bahwa mata formasi harus disembunyikan. Saat dia menggunakan Ultima Chihong Mengwuji untuk menghancurkan segel, mata formasi yang tersembunyi harus diungkapkan. Sayangnya, dia sudah mencoba dua kali namun sia-sia. Dia tahu bahwa mata formasi seharusnya tidak berada di puncak pilar batu. Pandangan Zua Wen tertuju pada pilar batu di bawah. Pilar batu ini sangat tinggi dan permukaannya ditutupi dengan garis-garis yang rumit. Setiap garis memancarkan cahaya yang berkilauan, menunjukkan aura dan kekuatannya yang kuat. Zua Wen memutuskan untuk menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi pilar batu ini dengan hati-hati. Duduk bersila tidak jauh dari diagram hantu yama, gelabela Zua Wen memancarkan cahaya kemasan. Kesadaran spiritualnya yang mengerikan menyapu keluar seperti naga yang marah dan mengalir menuruni puncak pilar batu menuju bagian bawah. Harus dikatakan bahwa penindasan kesadaran spiritual Zua Wen di tempat ini bahkan lebih mengerikan. Ketika kesadaran spiritual Zua Wen meluas hingga ke tengah pilar batu, tampaknya telah menemui rintangan yang kuat dan mulai merasa sulit untuk turun. Tatapan mata Zua Wen tegas. Dia merangsang Panji Pangu di dalam jiwa ilahinya. Dengan bantuan kekuatan Panji Pangu, kesadaran spiritualnya tiba-tiba menguat pesat. Dia bergegas ke dasar dan masuk jauh ke dalam magma. Sudah lama sejak Zua Wen memperoleh Panji Pangu. Meskipun ia masih belum bisa mengendalikan Panji Pangu sepenuhnya, ia jauh lebih baik dalam menggunakannya daripada sebelumnya. Setidaknya sekarang, ia dapat meminjam kekuatan Panji Pangu untuk memperkuat jiwa dan kesadarannya secara instan. Kecepatan kesadaran spiritualnya sangat cepat. Ia mencapai dasar magma tempat pilar batu itu berada. Matanya tiba-tiba memancarkan cahaya tajam yang tidak bisa diabaikan. Mata formasi ada di sini. Pantas saja aku tidak punya petunjuk setelah sekian lama. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Dia berdiri dan mengebor magma di dasar pilar batu. Saat Zua Wen memasuki magma, dia merasa seolah-olah telah memasuki tungku. Namun, tubuh suci pangunnya, bagaimanapun juga, terintegrasi dengan kekuatan serangga beracun zurong. Secara alami, dia dapat sepenuhnya menahan suhu magma yang tinggi. Zua Wen pergi ke dasar magma dan menemukan bahwa pilar batu itu tertanam di tanah di dasar magma. Di tanah itu, ada formasi selebar setengah meter. Zua Wen menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa ini adalah mata formasi dari pembatasan segel. Lebih jauh lagi, ia juga menemukan bahwa energi garis-garis pada permukaan pilar batu ditransmisikan dari mata formasi, sehingga membentuk susunan penyegelan yang begitu luas. Formasi segel tingkat penciptaan. Ekspresi Zua Wen berubah jelek saat dia melihat keadaan inti susunan yang sebenarnya. Level dao formasinya saat ini paling tinggi berada di puncak level abadi. Tidak menjadi masalah baginya untuk menghancurkan formasi level penciptaan dengan mengandalkan Hong menguji. Namun, agak sulit baginya untuk menghancurkan formasi level penciptaan. Atau lebih tepatnya, dengan levelnya saat ini, mustahil baginya untuk menghancurkan formasi level penciptaan. Namun, Zua Wen tidak patah semangat. Sebaliknya, ia mengeluarkan catatan susunan alkimia sejati dan membolak baliknya. Ia teringat bahwa dalam bab penyegelan catatan susunan alkimia sejati, terdapat metode rahasia yang dapat menghancurkan mata formasi dari formasi segel secara paksa. Namun, metode rahasia ini memiliki efek samping yang sangat kuat, yaitu harus menyerap lebih dari 70% esenski dalam tubuh kaster. Ada peringatan dalam catatan susunan alkimia sejati bahwa metode rahasia ini tidak boleh digunakan sembarangan. Hal ini dikarenakan ketika sebagian besar spell kaster menggunakan teknik misterius ini, setelah memutuskan lingkaran penyegelan yang kuat, mereka akan mati kelelahan akibat kehilangan terlalu banyak esensi. Dapat dikatakan bahwa menggunakan metode rahasia ini sama saja dengan menggunakan nyawa seseorang untuk menghancurkan formasi. Zuawan merenung sejenak dan memutuskan untuk menggunakan metode rahasia ini. Diagram Hantu Yama adalah senjata dewa tingkat langit. Perlu diketahui bahwa hanya ada beberapa senjata dewa tingkat ini di seluruh wilayah surgawi Suanmi. 2894 Jika dia bisa mendapatkan diagram Hantu Yama, Zuawan pasti akan memiliki kartu truf lain yang lebih kuat daripada panah ilahi Hou Yi. Karena dia telah menemukan benda seperti itu, bagaimana mungkin dia melepaskannya? Terlebih lagi, tubuh suci pangu milik Zuawan dipenuhi dengan energi esensi, yang tak tertandingi oleh para kultifator biasa. Selain itu, ia juga membawa banyak bunga mati. Energi esensi dari bunga-bunga ini cukup untuk memberinya keyakinan untuk menggunakan metode rahasia yang mengerikan tersebut. Memikirkan hal ini, Zuawan tidak ragu-ragu dan mulai memahami metode rahasia dalam bab penyegelan catatan susunan alkimia sejati. Setelah Zuawan benar-benar memahami metode rahasia, ia datang ke depan formasi penyegelan. Ia membentuk segel rumit dengan kedua tangan dan mulai menggunakan metode rahasia. Dalam sekejap, Zuawan merasa seolah-olah energi esensi dalam tubuhnya telah dikosongkan. Energi esensi keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi energi darah merah terang, yang berubah menjadi rune merah darah yang rumit di antara kedua tangan Zuawan. Rune berwarna merah darah itu padat seperti semut. Rune itu terbang keluar dari tangan Zuawan dan mendarat di formasi di depannya. Zuawan dapat dengan jelas merasakan bahwa saat rune merah darah mendarat di permukaan formasi, formasi penyegelan yang tampaknya tidak bisa dihancurkan mulai bergetar. Melihat bahwa metode rahasia itu efektif melawan formasi penyegelan, Zuawan menjadi bersemangat dan bekerja lebih keras untuk menghancurkan formasi itu. Namun, pada saat yang sama, ia juga menemukan bahwa energi esensi dalam tubuhnya mengalir cepat dan diubah menjadi kekuatan rune merah darah. Kehilangan energi esensi terlalu cepat. Meskipun Zuawan memiliki tubuh suci pangu, dia tidak dapat menahannya. Namun, Zuawan tidak terburu-buru. Dia mengeluarkan bunga mati yang telah dikumpulkannya dari dunia luar dan mulai menyerap energi esensi di dalamnya untuk menebus hilangnya energi esensi di tubuhnya. Harus dikatakan bahwa bunga mati memang sangat berguna. Energi esensi yang melonjak di dalamnya sepenuhnya menggantikan energi esensi yang hilang dari Zuawan. Dengan pasokan energi esensi dari bunga mati, Zuawan tidak memiliki banyak raguan saat menggunakan metode rahasia. Waktu berlalu, setelah sekitar setengah hari, permukaan formasi penyegelan di bagian bawah pilar batu akhirnya mulai retak. Retakan terus menyebar dan akhirnya formasi susunan itu runtuh. Saat formasi itu runtuh, garis-garis bersinar di permukaan pilar batu di magma langsung meredup, mengubahnya menjadi pilar batu yang sangat biasa. Zuawan menghela nafas lega, melihat bunga orang mati yang akan segera digunakannya, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Harus dikatakan bahwa efek samping dari teknik rahasia itu terlalu besar. Dia sebenarnya telah menghabiskan semua bunga orang mati yang dimilikinya. Perlu diketahui bahwa ada lebih dari seribu bunga orang mati yang dijarah Zuawan dari ruang batu. Sekarang, hampir semuanya telah habis. Dapat dilihat bahwa teknik rahasia ini telah menghabiskan banyak esensi Zuawan. Zuawan juga tahu bahwa jika dia tidak mendapatkan bunga orang mati ini, menggunakan teknik rahasia ini sama saja dengan mencari kematian. Setelah melompat keluar dari magma, Zuawan kembali ke puncak pilar batu. Penghalang penyegel di bagian atas pilar batu telah runtuh saat ini, dan diagram hantu Yama melayang dengan tenang di udara. Ki hitam yang mengepul berlama-lama di sekitar diagram hantu Yama, memperlihatkan aura misterius. Nak, hati-hati, aku punya firasat bahwa diagram hantu Yama ini sangat mengerikan. Meskipun aku bisa merasakan aura yang rusak darinya dan menduga bahwa diagram hantu Yama ini pasti rusak parah, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Bagaimanapun, benda ini dulunya adalah artefak ilahi kelas surga. Kekuatannya mengerikan. Xiao Hei keluar dari dunia luar dan mendarat di samping Zuawan, menatap diagram hantu Yama di depan mereka dengan ketakutan. Xiao Hei adalah seorang kultifator artefak. Mengandalkan kultifasinya sendiri untuk mencapai artefak ilahi kelas abadi, dia sangat peka terhadap aura artefak ilahi kelas tinggi. Karena Xiao Hei sangat berhati-hati, Zuawan tentu tidak akan menganggapnya enteng. Aku akan berhati-hati. Kata Zuawan, lalu berjalan ke arah diagram hantu Yama. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengulurkan tangan kanannya, bermaksud memasukkannya ke dalam tasnya. Namun, saat tangan kanan Zuawan menyentuh diagram hantu Yama, Ki Hitam di permukaan diagram hantu Yama tiba-tiba menyembur keluar, menenggelamkan seluruh sosok Zuawan dalam Ki Hitam. Xiao Hei yang mengamati dari kejauhan, memucat dan segera menyerbu masuk. Namun tak lama kemudian, dengan erangan teredam, dia tersapu oleh Ki Hitam dan terlempar keluar dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Wajah Xiao Hei tidak terlihat begitu baik. Dia menyerbu beberapa kali, tetapi tersapu oleh energi mengerikan dari Ki Hitam. Pada akhirnya, kecemerlangan di permukaan pedang api petir hampir meredup, dan kekuatannya pun sangat berkurang. Mata Xiao Hei dipenuhi dengan kengganan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Melihat Ki Hitam di depannya berubah menjadi telapak tangan iblis yang dengan cepat menyapu, mencoba menangkap Xiao Hei dan mencabik-cabiknya, Xiao Hei mengeluarkan raungan yang tidak mau dan meninggalkan tempat ini. Ia ingin kembali ke gua untuk berdiskusi dengan tubuh utamanya. Ia tahu bahwa tubuh utamanya memiliki hubungan dekat dengan dopelganger-nya, sehingga tubuh utamanya akan langsung tahu jika terjadi sesuatu pada dopelganger-nya. Zuawan menatap ruang gelap gulita di sekitarnya, dan wajahnya agak jelek. Dia mungkin berada di ruang dalam diagram hantu Yama, tetapi dia tidak tahu mengapa diagram hantu Yama ingin menghisapnya. Ketuk-ketuk-ketuk. Suara tetesan air terdengar dari depan, lalu Zuawan melihat sepasang mata besar muncul dalam kegelapan di depannya. Mata itu memancarkan api ungu, dan bersinar samar-samar. Aneh sekali. Roh artefak. Zuawan bertanya dengan ragu. He he, Junior, terima kasih telah membuka segel diagram hantu Yama. Aku sudah terperangkap di sini terlalu lama, dan aku bahkan tidak ingat siapa aku. Namun, aku tetap ingin mengucapkan terima kasih karena telah membebaskanku. Untuk membalas budimu, kau akan menjadi makananku, menyatu dengan tubuhku, dan mendaki ke puncak bersamaku untuk menikmati kejayaan tertinggi. Monster besar dalam kegelapan itu memiliki suara yang tajam, dan mencibir dingin. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan Zuawan. Zuawan tidak bisa bergerak sama sekali, dan hanya bisa menyaksikan dirinya ditelan oleh monster besar itu. Namun, tak lama kemudian, Panji Pangu dalam jiwa ilahinya memancarkan cahaya yang menyala-nyala, dan tiba-tiba tersapu. Kemudian, Zuawan mendengar teriakan, dan kegelapan di depannya benar-benar sirna. Penglihatannya juga terbuka lebar, dan akhirnya dia melihat wajah asli monster besar di depannya. Itu adalah binatang aneh berkepala manusia dan bertubuh harimau. Seluruh tubuhnya dipenuhi ki hitam, dan matanya menyala dengan api ungu, terlihat sangat aneh. Ini adalah, Panji Pangu, bagaimana mungkin manusia sepertimu memiliki hal seperti itu? Tidak mungkin. Ketika binatang aneh itu melihat Panji Pangu yang menekannya, ia tampak sangat bingung dan tidak berdaya, seolah-olah ia telah kehilangan jiwanya. Apa yang kamu? Apakah kamu roh artefak diagram hantu yama? Tanya Zuawan dingin. Saat ditelan oleh binatang aneh itu, keringat dingin mengucur dari sekujur tubuhnya, dan ia merasakan krisis hidup dan mati. Jika bukan karena Panji Pangu, ia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Aku adalah roh artefak diagram hantu yama. Tuan, aku tidak bermaksud menyinggungmu tadi. Aku tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Lepaskan aku. Binatang aneh itu memohon belas kasihan. 2895. Apakah kau baru saja mencoba mengambil alih tubuhku? Bagaimana roh artefak sepertimu bisa menguasai tubuh seorang kultifator? Zuawan membentuk cambuk petir dengan kekuatan sucinya dan mengayunkannya ke binatang aneh itu, membuatnya meringis kesakitan. Zuawan tahu bahwa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dan ditarik paksa keluar dari tubuhnya oleh binatang aneh itu ke dalam potret hantu yama. Binatang aneh itu ingin melahap jiwanya sekarang, jadi sudah jelas ia ingin mengambil alih tubuhnya. Secara umum, roh artefak tidak dapat menguasai tubuh seorang kultifator. Jika tidak, semuanya akan kacau balau. Namun, binatang aneh ini ingin menguasai tubuhnya, jadi jelaslah bahwa binatang aneh ini bukanlah roh artefak yang sebenarnya. Zuawan menduga bahwa binatang aneh ini mungkin adalah jiwa seorang kultifator menyamar. Benar saja, saat Zuawan mengatakan ini, binatang aneh itu mengerutkan kening dan terdiam. Aku tidak punya kesabaran untuk bertanya kepadamu, dan aku sedang terburu-buru. Karena kamu tidak mau memberitahuku, aku punya cara sendiri untuk mengetahuinya. Tatapan mata Zuawan dingin saat dia melangkah ke sisi binatang aneh itu. Tangan kanannya bagaikan kilat saat dia mencengkram kepala binatang aneh itu dan energi spiritual yang kuat melonjak keluar. Binatang aneh itu merasakan niat membunuh Zuawan dan buru-buru membuka mulutnya, menunjukkan bahwa ia bersedia mengatakan kebenaran. Sangat terlambat. Zuawan tidak ragu-ragu untuk menghancurkan binatang aneh itu. Pada saat yang sama, ia mengumpulkan semua fragment memori dalam binatang aneh itu, ingin memeriksa ingatannya yang lengkap. Di bawah tekanan panji pangu, binatang aneh ini pada dasarnya tidak berdaya. Itulah sebabnya Zuawan dapat membunuhnya dengan mudah. Setelah memeriksa ingatan binatang aneh itu, mata Zuawan menunjukkan ekspresi pengertian. Dia akhirnya mengetahui identitas binatang aneh itu. Jadi itu adalah sisa kesadaran dari Dewa Hantu Yama. Tidak heran ketika aku mendekati potret Hantu Yama, ia ingin menguasai tubuhku dengan sangat cemas. Mata Zuawan menyipit. Ia merasa beruntung karena memiliki panji pangu. Kalau tidak, ia akan berhasil dikuasai oleh sisa kesadaran Dewa Hantu Yama. Zuawan tahu betul bahwa begitu Dewa Hantu Yama berhasil menguasai tubuhnya, dia pasti akan mampu bangkit kembali dengan bakatnya. Dan dia, Zuawan, akan menjadi kambing hitamnya. Namun tak lama kemudian, hati Zuawan menjadi sangat panas. Dia telah memperoleh ingatan dari Dewa Hantu Yama, yang berarti dia tahu trik untuk mengendalikan potret Hantu Yama. Bagaimanapun, benda ini diciptakan oleh Dewa Hantu Yama. Tidak ada yang tahu potret Hantu Yama lebih baik daripada Dewa Hantu Yama. Kita tinggalkan diagram Iblis Yama ini dulu. Dengan sebuah pikiran, Zuawan mulai mengendalikan diagram Hantu Yama berdasarkan ingatan penguasa Hantu Yama. Yang mengejutkannya, diagram Hantu Yama benar-benar mengirimkan jiwanya keluar. Pada saat ini, asap hitam di luar pilar batu menghilang. Zuawan berdiri kaku di depan potret Iblis Yama dengan mata sedikit tertutup. Namun, tak lama kemudian, Zuawan membuka matanya. Ia menatap potret Iblis Yama di depannya dan merasa sangat panas. Setelah mengetahui ingatan tentang sisa kesadaran penguasa Hantu Yama, ia tahu betul betapa mengerikannya kekuatan potret Iblis Yama. Meskipun potret Iblis Yama kini rusak, ia telah banyak pulih selama bertahun-tahun dan mulai memiliki kekuatan artefak ilahi. Yang lebih mengejutkan Zuawan adalah bahwa sisa kesadaran penguasa Hantu Yama telah terperangkap di sini untuk waktu yang lama dan telah mencari cara untuk meninggalkan tempat ini. Selama bertahun-tahun, sisa kesadaran penguasa Hantu Yama telah meninggalkan ruang rahasia ini lebih dari sekali untuk mempelajari formasi susunan di luar dan akhirnya menemukan cara untuk memecahkannya. Dewa Hantu Yama hanya menunggu untuk dapat mengambil alih tubuh seorang kultifator dan meninggalkan tempat ini kapan saja. Di masa depan, ia akan dapat hidup bebas. Sayangnya, sisa kesadaran penguasa Hantu Yama telah membuat semua ini menjadi gaun pengantin untuk Zuawan. Setelah meninggalkan lautan lahar dan kembali ke pintu masuk gua, Xiaohei dan tubuh aslinya bergegas datang menyambutnya. Nak, kamu baik-baik saja. Xiaohei bertanya dengan cemas. Zuawan tersenyum dan melambaikan tangannya, sambil berkata, aku baik-baik saja. Aku akan membawamu keluar dari sini sekarang. Xiaohei menatap Zuawan dengan aneh dan berkata, Nak, bukankah kamu menghancurkan semua lorong di ruang rahasia bawah tanah ini. Apakah Anda punya cara lain untuk meninggalkan tempat ini? Ikuti saja aku. Zuawan menggabungkan tubuh aslinya dan Dopelganger menjadi satu dan menempatkan Xiaohei ke dalam dunia makronya. Kemudian, ia kembali memasuki lautan lava. Dia sampai di dasar pilar batu dan menghancurkannya menjadi debu dengan pukulannya. Kemudian, sebuah terowongan hitam muncul di bawah pilar batu tersebut. Terowongan hitam ini sangat misterius. Lahar berada di atas terowongan hitam ini, tetapi lahar tidak mengalir ke dalam terowongan hitam ini. Seolah-olah ada penghalang transparan di pintu masuk terowongan hitam yang memisahkan lahar. Namun, Zuawan tahu bahwa tidak ada batasan di pintu masuk terowongan hitam ini. Dia memasuki terowongan hitam dan terus maju. Terowongan hitam ini dibuka oleh sisa kesadaran penguasa hantu Yama selama bertahun-tahun. Terowongan ini mengarah ke inti formasi di luar ruang rahasia bawah tanah. Setelah beberapa saat, Zuawan keluar dari terowongan hitam dan meninggalkan ruang rahasia bawah tanah. Yang menyambutnya adalah serangkaian formasi yang memancarkan cahaya yang mengalir. Zuawan mengikuti ingatan sisa kesadaran dewa hantu Yama dan tiba di depan salah satu formasi. Dia tahu bahwa ini adalah bagian terlemah dari semua formasi. Itu juga merupakan inti dari formasi. Selama dia bisa menghancurkan inti ini, dia akan bisa meninggalkan tempat ini. Yama Ghost Lord memang seorang jenius. Meskipun ia hanya meninggalkan sedikit kesadaran, ia tetap menemukan cara untuk menghancurkan inti ini. Zuawan hanya butuh waktu setengah jam untuk menghancurkan inti formasi. Namun, Zuawan tidak menghancurkan seluruh formasi. Dia hanya membuat lubang seukuran orang di inti formasi dan diam-diam meninggalkan tempat ini. Dengan kemampuannya, dia tentu saja dapat menghancurkan seluruh formasi. Namun, dia tidak berani melakukannya karena akan menimbulkan terlalu banyak keributan. Itu akan menarik perhatian para ahli di sekte tersebut. Pada saat itu, keuntungan tidak akan menutupi kerugian. Lagipula, Zuawan belum meninggalkan wilayah sekte mayat Yin 10 Ekstremitas. Jika para ahli sekte mayat Yin 10 Ekstremitas menemukannya sekarang, akan sangat sulit baginya untuk meninggalkan wilayah sekte mayat Yin 10 Ekstremitas. Setelah berjalan keluar dari formasi, Zuawan mengeluarkan space time roulette dan mulai melakukan perjalanan melalui ruang rahasia bawah tanah. Zuawan tidak dapat menentukan arah pada saat itu, jadi dia hanya memilih arah secara acak dan diam-diam bergerak maju. Begitu dia benar-benar keluar dari wilayah sekte mayat Yin 10 Ekstremitas, dia akan meninggalkan ruang rahasia bawah tanah dan kembali ke aliansi abadi susunan pil untuk memberitahu Ji Wu Ming tentang bunga orang mati. Saat Zuawan melarikan diri melalui ruang rahasia bawah tanah, pemimpin sekte 10 Ekstremitas Yin Kors, Seng Ki Yin, kembali, menyebabkan keributan besar di sekte tersebut. Di dalam gua pemimpin sekte, tetua Agung Gao Yang Hong berdiri dengan hormat di samping. Di depannya berdiri sosok yang tegap. Tria parubaya itu tampak berusia empat puluhan. Namun, tubuhnya kurus kering. Bahkan jubah longgar yang dikenakannya tidak dapat menyembunyikan tubuhnya yang kurus kering. Meskipun lelaki setengah bayak itu tampak kurus dan lemah, sorot matanya memancarkan keagungan yang agung. Jelaslah bahwa ia telah menduduki jabatan tinggi dalam waktu yang lama. Pria ini adalah pemimpin sekte dari sekte mayat Yin 10 Ekstremitas, Seng Ki Yin. Dikatakan bahwa kekuatannya sangat mengerikan. Di wilayah tuan rumah, dia adalah salah satu ahli teratas. Pada saat ini, Seng Ki Yin sedang berdiri di samping sebuah kolam kecil di gua sekte tersebut. Matanya tampak suram, dan lengannya yang kurus terlihat. Ia terus-menerus membentuk segel tangan. Tak lama kemudian, formasi transportasi di kolam kecil tersebut memancarkan cahaya putih susu. Yang Hong, ikutlah denganku. Aku ingin melihat orang macam apa Azuawan itu. Dia berani menerobos masuk ke ruang bawah tanah rahasiaku, membunuh para kultifator sekteku, dan bahkan menghancurkan jalan menuju ruang bawah tanah rahasia itu. Seng Ki Yin terbang ke puncak formasi dan memanggil Gao Yang Hong turun. Gao Yang Hong dengan hormat terbang ke sisi Seng Ki Yin. Matanya penuh dengan kekaguman. Dia diam-diam berpikir bahwa Seng Ki Yin memang layak menjadi master sekte. Dia mampu memperbaiki sepenuhnya susunan transmisi yang rusak di ruang bawah tanah melalui susunan transmisi di sini. 2896 Dengan kilatan cahaya putih, Seng Ki Yin dan Gao Yang Hong menghilang dari susunan teleportasi. Ketika Seng Ki Yin dan Gao Yang Hong tiba di ruang batu di kedalaman bawah tanah, mereka tercengang ketika melihat ruang batu di sekitarnya telah dijarah. Bahkan sembilan bunga orang mati primitif di tengah ruang batu telah menghilang. Setelah sekian lama, Seng Ki Yin meraung. Matanya merah karena marah. Ada lebih dari seribu bunga orang mati yang matang dan sembilan bunga orang mati primitif di kedalaman bawah tanah. Sembilan bunga orang mati primitif sangatlah berharga. Mereka adalah sumber dari semua bunga orang mati. Alasan mengapa mereka dapat membudidayakan bunga orang mati dalam jumlah banyak adalah karena benih yang dihasilkan oleh bunga orang mati primitif. Jika mereka hanya kehilangan lebih dari seribu bunga orang mati yang sudah dewasa, Seng Ki Yin pasti akan patah hati, tetapi dia tidak akan begitu marah. Bagaimanapun, bunga orang mati yang sudah dewasa dapat dibudidayakan lagi. Itu hanya masalah waktu. Namun, kesembilan bunga orang mati primitif telah diambil. Seng Ki Yin sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia bahkan memiliki keinginan untuk membunuh seseorang. Untuk membudidayakan sembilan bunga orang mati primitif, ia telah menghabiskan terlalu banyak tenaga dan melakukan banyak upaya. Ia telah menghabiskan hampir sepuluh ribu tahun untuk mencapai hasil hari ini. Sekarang setelah kesembilan bunga orang mati primitif telah diambil oleh Zwa Wen, bagaimana mungkin Seng Ki Yin tidak marah? Gao Yanghong juga menatap kosong ke arah ruang batu yang kosong. Ketika dia merasakan niat membunuh yang mengerikan dari Seng Ki Yin, tubuhnya bergetar. Dia tahu bahwa pemimpin sekte itu benar-benar marah. Tuan Sekte, sepertinya ada jejak sebuah formasi di bawah altar. Gao Yanghong memperhatikan ruang kosong di bawah altar dan tiba-tiba mengingatkan Seng Ki Yin. Seng Ki Yin sangat marah, jadi dia tidak menyadari kejanggalan di bawah altar. Sekarang setelah Gao Yanghong mengingatkannya, dia memeriksanya dengan saksama. Benar saja, dia menemukan ada yang tidak beres di bawah altar. Dia memikirkan sesuatu, dan wajahnya berubah. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan menghancurkan penghalang di bawah altar. Tiba-tiba, lubang yang diledakkan Zuo Wen terbuka. Gelombang panas keluar, dan ruangan batu yang suram itu diterangi dengan warna merah. Master Sekte, di bawah ini adalah Gao Yanghong menatap Seng Ki Yin dengan curiga. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dunia yang sama sekali berbeda di bawah altar. Seng Ki Yin belum pernah menceritakannya sebelumnya. Seng Ki Yin tidak mengatakan apa-apa dan bergegas memasuki gua. Gao Yanghong bingung, tetapi dia tetap mengikutinya. Dia menemukan bahwa ada lautan lava di bawahnya. Di tengah lautan magma berdiri sebuah pilar batu besar. Permukaan pilar batu itu ditutupi dengan pola-pola yang padat, tetapi pola-pola ini sangat redup saat ini. Terlebih lagi, pilar batu itu terletak miring di lautan lahar. Jelas bahwa bagian bawah pilar batu itu telah dihancurkan oleh seseorang, menyebabkan pilar batu itu berada dalam kondisi yang aneh. Seng Ki Yin telah mendarat di atas pilar batu. Ia kemudian mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Gelombang suara yang kuat menyebar dalam bentuk cincin ke segala arah. Ledakan. Pilar batu yang tampaknya menopang langit itu tiba-tiba retak dan hancur berkeping-keping. Di bawah kekuatan Seng Ki Yin yang mengerikan, seluruh lautan lava memicu gelombang lava yang mengerikan. Wajah Gao Yanghong sedikit berubah. Dia mundur hingga mencapai tepi dan menatap Seng Ki Yin dengan ngeri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Seng Ki Yin begitu marah. Terutama aura yang dipancarkan Seng Ki Yin membuatnya sangat takut. Dia ingin menyembahnya dan tidak berani melawannya. Gao Yanghong mengerti bahwa ini adalah teror dari seorang Master of Heaven Ascension. Meskipun Seng Ki Yin masih dalam tahap awal Master of Heaven Ascension, itu sudah cukup untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Memikirkan hal ini, Gao Yanghong semakin menghormati Seng Ki Yin. Dia tidak berani sedikitpun tidak patuh di dalam hatinya. Setelah melampiaskannya sebentar, Seng Ki Yin mengebor lahar dan mencapai dasar pilar batu. Namun, tak lama kemudian, Seng Ki Yin kembali. Wajahnya muram. Ia telah menemukan pintu keluar di bagian bawah pilar batu dan celah di formasi di luar pintu keluar. Ia tahu bahwa Zhuawan telah melarikan diri melalui celah itu. Seng Ki Yin tahu bahwa dengan kekuatan dan pengalaman Zhuawan, mustahil baginya untuk menghancurkan formasi yang telah ia buat di sekitar ruang rahasia bawah tanah dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, pintu keluar di bagian bawah pilar batu telah digali sejak lama. Itu seharusnya dilakukan oleh sisa kesadaran Dewa Hantu Yama. Sialan, seharusnya aku menghancurkan seluruh sisa kesadaran penguasa Hantu Yama saat itu. Aku malah membiarkan orang ini memanfaatkan celah itu. Zhuawan pasti telah dirasuki oleh penguasa Hantu Yama dan melarikan diri melalui lorong yang telah disiapkannya. Sengki Yin berpikir dalam hati. Pemimpin sekte, apakah Zhuawan sudah melarikan diri? Gao Yanghong bertanya dengan hati-hati. Sengki Yin berkata dengan dingin, dia telah melarikan diri. Yanghong, sampaikan perintahku. Segera tutup formasi transmisi semua kekuatan di wilayah yang berada di bawah yurisdiksi sekte mayat Yin 10 tertinggi. Pada saat yang sama, tutup pintu masuk dan keluar wilayah tersebut. Zhuawan itu mencuri semua data eksperimen bunga mati dan bunga mati yang asli. Dia juga membunuh tiga tetua sekte kita dan bos plume. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Dia harus mati di sini. Gao Yanghong menerima perintah itu dan pergi. Ia mulai membuat pengaturan di sekte tersebut dan mengeluarkan surat perintah penangkapan Zhuawan. Harus dikatakan bahwa sekte Yin Kors dari 10 tertinggi bertindak sangat cepat. Hanya dalam waktu setengah hari, sekte Yin Kors dari 10 tertinggi, serta semua kekuatan di wilayah yurisdiksinya, telah berhenti menggunakan formasi teleportasi. Selain itu, surat perintah penangkapan Zhuawan telah menyebar ke seluruh jalan dan gang. Nama Zhuawan bisa dikatakan sudah dikenal semua orang. Pada saat yang sama, 10 tetua agung dari sekte 10 mayat Yin tertinggi semuanya dimobilisasi. Bahkan tetua agung, Gao Yanghong, bergabung dengan tim pencari. Sekte Roh Agung merupakan kekuatan di perbatasan wilayah kekuasaan di bawah yurisdiksi sekte mayat Yin 10 tertinggi. Tentu saja, sekte Roh Agung hanyalah kekuatan tingkat sekte Tao. Di wilayah kekuasaan sekte mayat Yin 10 tertinggi, itu hanyalah kekuatan kecil yang tidak dapat membuat gebrakan. Lagi pula, di wilayah kekuasaan sekte mayat Yin 10 tertinggi, terdapat banyak sekali kekuatan setingkat sekte Taois, dan bahkan lebih banyak lagi kekuatan setingkat sekte Taois. Di antara sekian banyak kekuatan tingkat sekte Tao, sekte Roh Agung hanya dapat dianggap sebagai kekuatan tingkat bawah. Selain itu, bakat sekte Roh Agung telah layu dalam beberapa tahun terakhir dan secara bertahap menurun. Sekte ini akan keluar dari jajaran kekuatan tingkat sekte Tao dan menjadi anggota kekuatan biasa yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, cara sekte Roh Agung memilih penerusnya sama sekali berbeda dengan sekte lainnya. Ketika sekte lain memilih penerus dari pemimpin sekte, mereka secara alami memilih orang terkuat di antara generasi muda. Namun, sekte Roh Agung berbeda. Sekte ini tidak memilih penerusnya berdasarkan bakat atau kekuatan. Sebaliknya, ia mengandalkan ketetapan Tuhan. Yang disebut dengan God's Providence adalah teknik yang diwariskan oleh Master Sekte dari Sekte Roh Agung. Dikatakan bahwa itu adalah teknik Tao yang dapat menyimpulkan nasib seseorang. Konon, pendiri sekte Roh Agung secara tidak sengaja memperoleh rahasia takdir Tuhan. Setelah mempelajarinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya ia memahami sedikit saja. Karena itu, ia mencari keberuntungan dan terhindar dari malapetaka. Ia mendirikan sekte Roh Agung dan memimpin sekte Roh Agung ke puncak. Ketika pendiri sekte Roh Agung memilih Master Sekte berikutnya, dia menggunakan teknik takdir Tuhan untuk menyimpulkan Master Sekte berikutnya. 2897 Hari ini, area tempat sekte Roh Raksasa berada dipenuhi badai petir. Petir turun dari langit seperti naga yang marah, dan suara yang memekakkan telinga seperti auman naga raksasa. Di aula Master Sekte Sekte Roh Raksasa, semua petinggi sekte berdiri di aula. Di depan aula, seorang lelaki tua berambut putih sedang berbaring di tempat tidur. Auranya lemah, seperti lilin yang tertiup angin, seolah-olah dia akan mati kapan saja. Seorang wanita cantik jelita dengan temperamen dingin memegang lengan lelaki tua itu dengan tangan sehalus biok. Rasa dingin di wajahnya telah lama tergantikan oleh kesedihan. Kakek, jangan gunakan teknik ramalan ilahi lagi. Tubuhmu tidak akan sanggup menahannya. Wanita cantik itu terus membujuk lelaki tua itu. Sayangnya, lelaki tua itu seperti iblis. Kelima jari tangan kirinya yang kosong terus-menerus membentuk segel yang rumit. Kalau diperhatikan dengan seksama, terlihat bahwa di tangan kiri lelaki tua itu tersimpan suatu kekuatan misterius. Kekuatan ini bahkan melampaui dao surgawi. Itu sangat misterius dan aneh. Pandangan mata lelaki tua itu kabur, seakan-akan jiwanya tengah mengembara di luar surga. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Sebelum aku mati, aku harus menggunakan teknik ramalan ilahi untuk menghitung siapa yang akan menjadi master sekte berikutnya dari sekte roh raksasa kita. Kalau tidak, aku akan mengecewakan leluhurku. Meski pandangan mata lelaki tua itu kabur, seolah-olah dia linglung, dia tetap mendengar perkataan wanita cantik itu dan bergumam pelan. Wanita cantik itu mendesah dalam hatinya. Pada akhirnya, dia tidak membujuknya lagi. Sebaliknya, dia diam-diam menjaga lelaki tua itu. Di aulah, para eselon atas lainnya juga berdiri diam, tidak berbicara sepatah katapun. Namun di saat yang sama, mereka berharap agar master sekte berikutnya yang diperhitungkan oleh lelaki tua itu adalah salah seorang dari mereka. Di sebuah lembah terpencil ratusan mil jauhnya dari sekte roh raksasa, sesosok perlahan merangkak keluar dari tanah di sudut timur laut lembah. Hujan turun deras disertai guntur yang dahsyat, menetes ke tubuh orang ini. Namun, tampaknya terhalang oleh penghalang transparan. Ini adalah seorang pemuda tampan dengan rambut hitam sebahu yang berkibar tertiup angin. Orang ini adalah Zwa Wen, ekspresinya sangat jelek. Selama setengah bulan terakhir, dia telah menuju ke barat dan dengan sangat cepat menemukan pasukan terdekat. Awalnya, dia ingin menggunakan susunan teleportasi dalam pasukan itu untuk sepenuhnya meninggalkan wilayah di bawah yurisdiksi sekte mayat Yin 10 ekstrim. Namun, yang tidak diduganya adalah bahwa semua formasi teleportasi dari pasukan ini telah disegel. Formasi teleportasi ini hanya dapat berteleportasi ke wilayah dalam sekte mayat Yin 10 ekstrim. Mereka tidak dapat berteleportasi ke wilayah luar sekte mayat Yin 10 ekstrim. Terlebih lagi, dia juga mengetahui bahwa dia masuk dalam daftar orang yang dicari oleh sekte mayat Yin 10 ekstrim. Begitu dia terbongkar, dia akan diburu oleh semua kultifator di sekte mayat Yin 10 ekstrim. Zua Wen bersikap hati-hati dan tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, ia terus bersembunyi dan menuju ke barat. Namun, saat ia melewati satu demi satu kekuatan, hati Zua Wen semakin berat. Ini karena ia menemukan bahwa susunan teleportasi semua kekuatan dalam domain sekte mayat Yin 10 ekstrimitas telah disegel. Rencananya untuk menggunakan susunan teleportasi untuk melarikan diri dari sekte mayat Yin 10 ekstrimitas telah digagalkan. Dia tahu betul bahwa susunan teleportasi hanya untuk kekuatan internal dan bukan kekuatan eksternal. Dia tidak dapat menggunakan susunan teleportasi untuk berteleportasi keluar dari wilayah sekte mayat Yin 10 ekstrimitas, tetapi para ahli dari sekte mayat Yin 10 ekstrimitas dapat menggunakan susunan teleportasi di sekte tersebut untuk datang ke wilayah pengaruhnya. Oleh karena itu, begitu Zua Wen memberitahu pasukan ini, satu-satunya hasil adalah dia akan dikepung oleh aliran ahli yang tiada habisnya dari sekte mayat Yin 10 ekstrimitas. Meskipun Zua Wen percaya diri dan punya cukup kartu truf, dia tidak yakin bisa melawan kekuatan setingkat istana dao seperti sekte mayat Yin 10 ekstrimitas sendirian. Bagaimanapun, dia masih terlalu lemah. Saat berhadapan dengan ahli alam penciptaan tahap awal seperti Ba Jing Wei, dia harus menggunakan busur Dewa Hou Yi dan anak panah Dewa Hou Yi untuk membunuhnya. Di sekte mayat Yin 10 ekstrimitas, ada tiga tetua yang lebih kuat dari Ba Jing Wei. Selain itu, master sekte Sengki Yin sangat menakutkan dan ada banyak ahli lain yang bekerja sama. Jika Zua Wen melawan mereka, dia akan menggali kuburnya sendiri. Setelah mengetahui bahwa mustahil untuk meninggalkan sekte mayat Yin 10 ekstrimitas melalui susunan teleportasi, Zua Wen hanya bisa pergi ke barat. Dia ingin pergi langsung ke perbatasan sekte mayat Yin 10 ekstrimitas untuk melihatnya. Meskipun dia tahu bahwa batas sekte mayat Yin 10 ekstrimitas mungkin dijaga sangat ketat, dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalannya. Kalau tidak, dia tidak bisa memikirkan cara lain untuk meninggalkan sekte mayat Yin 10 ekstrimitas. Ini seharusnya menjadi daerah paling barat. Tidak jauh dari batas barat sekte mayat Yin 10 ekstrimitas. Aku ingat sepertinya ada sekte di perbatasan itu. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia berjalan ke arah barat, dia diam-diam membeli peta terperinci batas sekte mayat Yin 10 ekstrimitas. Dia tahu bahwa ada sekte di dekat batas tersebut. Dia ingat bahwa itu adalah sekte roh raksasa. Terlebih lagi, tercatat di peta bahwa sekte roh raksasa adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari batas barat. Dengan kata lain, Zua Wen harus melewati sekte roh raksasa. Zua Wen mendesah pelan dan mulai mengubah penampilannya. Dia berubah dari seorang pemuda biasa menjadi seorang pemuda dengan dua bekas luka mengerikan di wajahnya. Bahkan aura di tubuhnya pun berubah total. Kultifasinya juga ditekan dari penguasa misteri menjadi penguasa dao surgawi. Zua Wen telah mengetahui tentang sekte roh raksasa. Dia tahu bahwa sekte roh raksasa hanyalah kekuatan tingkat taois. Selain itu, itu adalah kekuatan tingkat taois yang secara bertahap menurun. Tidak ada ahli di dalamnya. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun di sekte roh raksasa yang bisa melihat penyamarannya, kecuali jika itu adalah ahli di atas peringkat abadi. Di sekte roh raksasa, jelas tidak ada ahli seperti itu. Oleh karena itu, Zua Wen tidak khawatir bahwa dia akan terungkap di sekte roh raksasa ketika dia menyamar sebagai pemuda yang terluka itu. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Zua Wen adalah bahwa para ahli yang ditempatkan oleh sekte mayat Yin 10 ekstremitas di perbatasan pasti dapat melihat penyamarannya. Pada saat itu, jika itu benar-benar tidak berhasil, Zua Wen hanya bisa memaksa masuk. Tentu saja, ini adalah pilihan terakhir. Jika ada rencana yang bagus, Zua Wen tidak akan memilih untuk memaksa masuk. Hmm. Setelah penyamarannya selesai, ekspresi Zua Wen sedikit berubah. Dia merasakan kekuatan misterius muncul di kehampaan di depannya. Di sana, ia menemukan sepasang mata ilusi. Mata ini keruh namun cemerlang. Kekuatan misterius mengalir di sekitar mereka. Kekuatan misterius ini sangat misterius. Zua Wen merasa bahwa kekuatan itu melampaui dao surgawi. Seolah-olah mata ini menatapnya dan semua rahasianya terungkap. Sepasang mata ilusi itu melirik Zua Wen. Tiba-tiba, ada ekspresi ngeri di matanya. Kemudian, ia melarikan diri dengan panik. Zua Wen mendengus dingin. Tangan kanannya menjepit ke arah langit. Petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar lembah dan jatuh ke mata ilusi itu. Kemudian, teriakan melengking keluar dari mata ilusi itu. 2898. Dia terus merasakan bahwa kekuatan misterius yang terpancar dari mata ketiadaan memberinya perasaan yang sangat familiar. Perasaan yang familiar ini mengingatkannya pada Yan Tianwei dari keluarga nabi yang memiliki jimat suci ramalan. Saat itu, Yan Tianwei dapat menggunakan jimat suci ramalan untuk memprediksi masa depan dan menghindari malapetaka. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya agak mirip dengan kekuatan misterius yang dipancarkan dari mata ketiadaan. Tentu saja, kekuatan Yan Tianwei jauh dari sebanding dengan Eye of Nottingness, tetapi esensinya agak mirip. Ini membuat Zua Wen berpikir tentang takdir. Entah itu kemampuan Yan Tianwei untuk meramal masa depan atau aura mata ketiadaan yang dapat mengetahui keberuntungan atau kemalangan, semuanya tampaknya berkaitan erat dengan takdir. Takdir adalah hal yang sangat misterius. Dapat dikatakan bahwa di dunia ini, nasib setiap orang berbeda-beda. Prinsipnya sama, tidak ada daun yang identik di dunia. Zua Wen menunjukkan ekspresi merenung. Kekuatan mata ketiadaan yang muncul tadi seharusnya tidak sebesar itu. Kalau tidak, mustahil bagi Zua Wen untuk melukai pemilik mata ketiadaan hanya dengan sedikit petir. Zua Wen tidak terlalu mempedulikannya. Sebaliknya, dia meninggalkan lembah dengan langkah besar dan bergegas menuju Sekte Roh Raksasa yang berjarak ratusan mil. Pada saat ini, di aula Master Sekte Sekte Roh Raksasa, lelaki tua yang terbaring di tempat tidur tiba-tiba menjerit. Air mata darah benar-benar mengalir keluar dari matanya. Tubuhnya berkedut dan auranya menjadi semakin suram seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Wanita cantik di samping lelaki tua itu gemetar. Dia buru-buru meraih lengan lelaki tua itu dan berkata dengan nada terisak, kakek, ada apa? Cepatlah dan hentikan teknik ramalan. Tubuhmu tidak sanggup lagi. Tepat saat wanita cantik itu selesai berbicara, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya. Matanya berwarna merah darah dan tampak sangat menakutkan. Semua orang di aula menahan nafas. Mereka tahu bahwa ketika lelaki tua itu membuka matanya, itu berarti teknik ramalan telah berakhir. Itu juga berarti lelaki tua itu telah melihat siapa Master Sekte berikutnya dari Sekte Roh Raksasa. Meskipun mereka merasa bahwa keadaan orang tua itu saat ini sangat aneh, mereka tidak memasukkannya ke dalam hati. Sebaliknya, mereka menahan nafas dan ingin mendengar kata-kata orang tua itu selanjutnya. Poci. Orang tua itu tiba-tiba memuntahkan setegup darah segar, menggenggam erat wanita cantik di sampingnya, dan berkata sebentar-sebentar, di sebuah lembah beberapa ratus kilometer jauhnya, ada seorang pemuda dengan dua bekas luka di wajahnya. Dia, dia, tong. Begitu lelaki tua itu mengucapkan kata, sambung, suaranya tiba-tiba berhenti. Setelah itu, seluruh tubuhnya jatuh ke belakang, dan aura di tubuhnya benar-benar menghilang. Dia benar-benar mati begitu saja. Tidak. Wanita cantik itu berbaring di tubuh lelaki tua itu dan menangis dengan sedih. Seluruh aula dipenuhi dengan tangisannya. Adapun orang-orang di aula, wajah mereka dipenuhi dengan kekecewaan. Mereka mengerti apa yang dimaksud lelaki tua itu. Pemimpin sekte berikutnya bukanlah salah satu dari mereka, melainkan seorang pemuda dengan dua bekas luka di wajahnya. Nona Ruoyu, jangan terlalu bersedih. Saya turut berduka cita. Lihat, ketua sekte bahkan tidak mengatakan siapa yang akan menjadi ketua sekte berikutnya. Menurutku, penerus ketua sekte harus dipilih oleh semua orang di sekte. Seorang pria parubaya dengan mata tajam berjalan keluar. Meskipun kata-katanya menenangkan, nadanya sangat keras dan tidak memiliki sedikitpun niat untuk menenangkan. Ketika lelaki setengah baya itu muncul, aula itu langsung menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap lelaki setengah baya itu dengan ketakutan. Jelas, lelaki setengah baya itu bukanlah orang biasa di sekte roh raksasa. Chen Yuan Sui, kakekku baru saja meninggal. Apa maksudmu dengan ini? Lagi pula, tidakkah kamu dengar apa yang dikatakan kakekku sebelum dia meninggal? Dia berkata bahwa di sebuah lembah beberapa ratus kilometer jauhnya dari sekte tersebut, ada seorang pemuda dengan dua bekas luka di wajahnya. Pemuda itu adalah master sekte baru dari sekte roh raksasa kita. Wanita bernama Ruoyu itu kembali menunjukkan temperamennya yang dingin. Dia menatap dingin ke arah pria parubaya itu dan berbicara dengan sangat tidak sopan. Chen Yuan Sui menyipitkan matanya dan mencibir, ketua sekte hanya mengatakan bahwa ada seorang pemuda seperti itu. Dia tidak mengatakan bahwa pemuda ini akan menjadi ketua sekte yang baru. Nona Ruoyu, Anda terlalu banyak berpikir. Kurasa begitulah. Pemimpin sekte baru saja meninggal. Sekte ini tidak bisa hidup tanpa pemimpin bahkan seharipun. Sekarang, semua orang akan memilih untuk memutuskan siapa pemimpin sekte berikutnya. Saat berbicara, tatapan Chen Yuan Sui melihat kesekeliling semua orang. Semua kultifator yang bertemu dengan tatapan Chen Yuan Sui tanpa sadar menundukkan kepala dan berkata ya. Chen Yuan Sui adalah seorang ahli dalam sekte roh raksasa yang kekuatannya hanya berada di bawah master sekte. Selain itu, metode Chen Yuan Sui sangat kejam dan sangat mendendam. Sebagian besar orang yang menyinggung Chen Yuan Sui berakhir sangat menderita. Di masa lalu, karena penindasan dari master sekte lama, tindakan Chen Yuan Sui di sekte tersebut dapat dianggap terkendali. Namun, sekarang setelah ketua sekte lama baru saja meninggal, Chen Yuan Sui segera mulai melompat keluar. Selain itu, dia tidak bermoral dan tampaknya menganggap dirinya sebagai ketua sekte. Apa? Apakah kamu meremehkanku atau apa? Suara Chen Yuan Sui menjadi sedikit dingin. Dia menatap semua orang dengan tatapan tidak bersahabat. Semua orang langsung ketakutan dengan perkataan Chen Yuan Sui dan langsung setuju. Mereka semua percaya bahwa ketua sekte berikutnya adalah Chen Yuan Sui dan tidak masuk akal jika jabatan ketua sekte tidak diserahkan kepada Chen Yuan Sui. Kruo Yu sangat marah hingga dadanya naik turun dengan keras. Dia berkata dengan dingin, Penatua Chen, Anda memang memiliki kualifikasi dan kekuatan. Namun, sekarang kakek saya baru saja meninggal, posisi master sekte harus menunggu hingga hari ketujuh kematiannya. Anda begitu terburu-buru memilih seorang master sekte. Apakah Anda sama sekali tidak menaruh kakek saya di mata Anda? Tatapan mata Chen Yuan Sui berkedip dan dia mengangguk. Nona Ruo Yu benar, mari kita kuburkan master sekte lama dengan baik. Masalah memilih master sekte memang tidak mendesak. Sekarang, kalian semua boleh pergi dulu. Aku harus menyelesaikan masalah kakekku dengan baik. Kruo Yu memerintahkan semua orang untuk pergi. Meskipun alis Chen Yuan Sui sedikit berkerut dan dia sedikit tidak senang dengan sikap Ruo Yu, dia hanya bisa mengepalkan tangannya dan pergi. Setelah semua orang pergi, mata indah Ruo Yu dipenuhi dengan tekad saat dia menatap lelaki tua yang sudah memejamkan matanya. Kakek, aku pasti akan membantumu menemukan penggantinya dan membantunya naik ke posisi kepala sekolah. Aku yakin bahwa kau telah membuat pilihan yang tepat. Zuawan menatap tembok kota yang agak bobrok di depannya dan sedikit terdiam. Seberapa bobrok sekter roh raksasa? Mereka bahkan tidak memperbaiki tembok kota. Selain itu, Zuawan juga menemukan bahwa tidak ada formasi yang didirikan di sekitar sekter roh raksasa. Mungkinkah mereka bahkan tidak mampu menyewa Master Array Ilahi? Memikirkan kemungkinan ini, Zuawan terdiam. Dia tidak terlalu peduli. Wilayah sekter roh raksasa hanyalah jalan pintas baginya. Dia akan langsung menuju perbatasan setelah melewati sekter roh raksasa. Ketika Zuawan tiba di gerbang kota, dia langsung dihentikan oleh para penjaga. Apa maksudmu? Zuawan menatap kedua pengawal yang menghentikannya dengan bingung. Kedua pengawal itu menatap Zuawan dari atas ke bawah dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Mereka langsung berkata dengan sungguh-sungguh, Saudaraku, Tetua Chen mengundangmu. Ia berharap kamu bisa datang. 2899 Penatua Chen, maaf, tapi saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Saya tidak tertarik bertemu dengan si Tetua Chen ini. Zuawan sedikit mengernyit, merasa agak bingung. Ini adalah pertama kalinya dia berada di Sekter Roh Raksasa, dan dia tidak mengenal Penatua Chen yang dibicarakan kedua penjaga itu. Sekarang kedua penjaga itu tiba-tiba memintanya untuk bertemu dengan yang disebut Penatua Chen ini. Zuawan tentu saja tidak bisa berkata apa-apa. Ketika Zuawan mengatakan ini, wajah kedua penjaga berubah muram. Salah satu penjaga berkata dengan galak, kurang ajar. Merupakan kehormatan bagimu bahwa Penatua Chen ingin bertemu denganmu. Dia adalah orang terkuat di Sekter Roh Raksasa kita sekarang. Dia memiliki posisi tinggi dan memberimu muka dengan bertemu denganmu. Apa? Aku tidak ingin bertemu dengannya, tapi kau memaksaku untuk bertemu dengannya. Wajah Zuawan menjadi dingin. Meskipun dia tidak ingin menimbulkan masalah, jika masalah itu membuatnya marah, dia tidak akan menghindarinya. Penjaga yang awalnya berbicara dengan kejam itu tidak dapat menahan gemetar ketika melihat tatapan mata Zuawan yang dingin. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas yang mengerikan. Karena ketakutan yang tak dapat dijelaskan, penjaga itu terpaksa menelan kembali kata-kata kejam yang hendak keluar dari mulutnya. Penjaga lainnya juga merasakan dinginnya mata Zuawan, tetapi dia jelas lebih berani. Dia berteriak, kamu kurang ajar. Mungkinkah kamu ingin bertarung? Tamparan. Sayangnya, penjaga itu baru saja selesai berbicara ketika dia ditampar dengan santai oleh Zuawan. Dia terbanting ke tanah tidak jauh dari situ, dan pipinya bengkak sepenuhnya. Aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Aku masih punya hal penting yang harus kulakukan. Jika kau terus bicara omong kosong padaku, aku tidak keberatan tanganku Zuawan menyipitkan matanya, sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Sekarang setelah dia melarikan diri, wajar saja jika dia tidak akan membuang-buang waktu di sekte kecil seperti sekte roh raksasa. Dia hanya ingin mencapai batas wilayah secepat mungkin dan kemudian melarikan diri dari wilayah sekte mayat Yin 10 ekstrim. Kau, berani sekali kau. Penjaga lainnya langsung ketakutan. Kultifasinya mirip dengan rekannya, dan mereka berdua hanya setengah langkah dari penguasa Dao Surgawi. Namun, pemuda di depannya menamparkan temannya dengan santai. Kekuatannya jauh di atas mereka berdua, dan dia seharusnya adalah seorang ahli penegasan Dao. Apa? Apakah Anda merasa tidak bahagia dan ingin membela rekan Anda? Zuawan menatap penjaga itu dengan dingin. Penjaga itu sangat takut hingga ia jatuh ke tanah, tanpa ada keinginan untuk melawan. Keributan di gerbang kota tentu saja menarik perhatian para petani lain yang masuk dan keluar. Banyak kultifator terlibat dalam diskusi panas di kejauhan. Subjek diskusi mereka tentu saja adalah Zuawan, tokoh utama dalam insiden ini. Zuawan tidak menyerang lagi. Sebaliknya, ia menerobos penjaga dan memasuki gerbang kota. Setelah Zuawan berjalan jauh, penjaga itu berlutut di tanah. Baru saja, Zuawan memberinya terlalu banyak tekanan, menyebabkan otot-ototnya menegang. Sekarang setelah Zuawan pergi, dia sedikit rileks dan berlutut di tanah. Tidak, aku harus memberitahu tetua Chen sesegera mungkin. Pemuda berbekas luka yang dicarinya ada di kota spiritual raksasa kita. Penjaga itu teringat sesuatu dan segera mengeluarkan jimat diok komunikasinya dan mengirim pesan ke Chen Yuan Sui. Kota spiritual raksasa adalah kota paling makmur di sekte spiritual raksasa. Zuawan berjalan perlahan melalui jalan-jalan kota. Ketika dia datang ke sekte roh raksasa, dia tidak khawatir penyamarannya akan terbongkar. Selain itu, dia juga menemukan bahwa tidak ada master dari sekte mayat yin 10 mutlak yang ditempatkan di sini. Mungkin karena sekte spiritual raksasa terlalu lemah dan tidak mencolok, sehingga sekte mayat yin 10 absolut mungkin telah melupakan sekte ini. Sepertinya aku harus menghargai masa damai yang langka ini. Saat aku mencapai perbatasan wilayah, pertempuran hidup dan mati tidak dapat dihindari. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Dia sengaja memperlambat langkahnya dan menikmati perasaan tenang itu. Tiba-tiba, Zuawan mencium aroma harum, lalu seorang wanita cantik dengan ekspresi dingin berjalan ke arahnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia menarik tangannya dan dengan paksa membawanya ke gang kecil di samping. Zuawan terkejut, tetapi dia tidak melepaskan diri dari tangan wanita itu karena dia tidak merasakan niat jahat apapun darinya. Permisi, apakah Anda datang dari lembah yang jaraknya ratusan mil dari sekte spiritual raksasa? Wanita cantik itu berhenti dan berbalik. Rasa dingin di wajah cantiknya telah tergantikan oleh kegembiraan saat dia bertanya dengan penuh semangat. Hah, Nona, bagaimana Anda tahu? Tatapan mata Zuawan langsung menjadi serius. Otot-ototnya menegang seperti binatang buas yang waspada. Wanita cantik itu juga menyadari ketidak normalan Zuawan dan buru-buru berkata, Teman, aku tidak punya niat jahat. Aku hanya ingin memastikannya padamu. Pertanyaan ini sangat penting bagi saya. Iya. Zuawan mengangguk. Dia tidak bisa tidak memikirkan mata kehampaan yang muncul di luar lembah tadi malam. Mungkinkah pemilik mata kehampaan adalah wanita ini? Ah. Wanita cantik itu berseru. Ia begitu gembira hingga air matanya memenuhi matanya dan ia menangis terseduh-seduh. Zuawan sedikit terdiam. Jika orang luar melihat wanita ini seperti ini, mereka pasti akan salah paham bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tidak tahu malu hingga membuatnya menangis. Nona, Anda, Zuawan tidak mengerti dan hanya bisa membuka mulutnya tanpa daya. Wanita cantik itu menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya dan segera meminta maaf. Kemudian dia berkata dengan serius, Teman, aku benar-benar minta maaf. Aku terlalu bersemangat. Aku adalah cucu dari master sekte-sekte spiritual raksasa, Sun Ruoyu. Kau bisa memanggilku Ruoyu saja. Bagaimana aku harus menyapamu? Panggil saja aku Mayuji. Zuawan tidak ragu untuk mencuri nama Mayuji. Bagaimanapun, dia sekarang dicari oleh sekte mayat Yin 10 Extreme. Nama Zuawan tidak dapat digunakan sembarangan di sini. Jika tidak, seseorang akan mati. Jadi itu kakak ma, aku ingin tahu apakah saudara ma bersedia menggantikan posisi master sekte dari sekte spiritual raksasa kita. Sun Ruoyu kembali tenang dan mengatakan sesuatu yang membuat Zuowen sangat tercengang. Nona Ruoyu, Anda tadi bercanda, kan? Zuawan terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Sun Ruoyu, dan juga pertama kalinya dia memasuki sekte roh raksasa. Sekarang, Sun Ruoyu benar-benar memintanya untuk menggantikan posisi master sekte dari sekte spiritual raksasa. Gaya ini benar-benar salah. Mungkinkah menggantikan posisi master sekte dari sekte spiritual raksasa begitu mudah? Apakah itu kekanak-kanakan? Apakah dia menggodanya? Namun, mata indah Sun Ruoyu penuh dengan keseriusan saat dia berkata, Ya, posisi master sekte dari sekte spiritual raksasa adalah milikmu. Selama saudara ma setuju denganku, maka kamu akan segera menjadi master sekte dari sekte spiritual raksasa. Zuowen benar-benar dikalahkan oleh ekspresi serius Sun Ruoyu. Saya katakan, Anda berbohong. Nona Ruoyu dan saya baru saling kenal beberapa menit, dan Anda benar-benar ingin saya menggantikan posisi master sekte dari sekte spiritual raksasa. Apakah Anda yakin tidak bercanda dengan saya? Zuowen mencoba membuka mulutnya untuk membangunkan Sun Ruoyu. Ia berpikir bahwa wanita cantik sedingin es di depannya ini mungkin seorang gadis Junipyu. Apa yang dilakukannya terlalu bodoh. Ia sama sekali tidak bisa menerimanya. Itu terlalu kekanak-kanakan. Tanpa diduga, Sun Ruoyu masih menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan sangat serius, Saudarama, saya tidak bercanda. Anda mungkin tidak tahu cara sekte spiritual raksasa kita memilih master sekte berikutnya. Sebelum kakekku meninggal, ia menggunakan seni ramalan untuk menghitung bahwa pemimpin sekte berikutnya akan menjadi seorang pemuda dengan dua bekas luka di wajahnya di sebuah lembah yang jaraknya ratusan mil dari sekte spiritual raksasa. 2.900. Teknik Ramalan Ilahi Zuowen terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa sebuah sekte menggunakan ramalan untuk memilih penerus. Ini terlalu aneh. Namun, Zuowen teringat sepasang mata kekosongan yang muncul di udara di atas lembah saat ia pertama kali tiba. Mungkinkah mata kekosongan itu adalah yang dikatakan Sun Ruoyu? Mungkinkah mantan master sekte dari sekte roh raksasa menggunakan seni ramalan untuk mewujudkannya? Saudarama, Anda bukan seorang kultifator sekte roh raksasa kami, jadi Anda mungkin tidak tahu apa itu teknik ramalan ilahi. Teknik ramalan ilahi berasal dari rahasia ramalan ilahi. Itu adalah dao kuat yang dapat mengintip takdir dan menghindari bencana. Itu adalah kekuatan yang sangat misterius. Secara umum, penerus yang dapat disimpulkan dengan teknik ramalan ilahi pada dasarnya dapat memimpin sekte roh raksasa ke puncak. Sun Ruoyu menjelaskan. Zuowen menggelengkan kepalanya dan menyatakan keraguannya, karena teknik ramalan ilahi begitu ajaib, mengapa sekte roh raksasa Anda masih menurun? Bukankah dikatakan bahwa itu dapat mencari keberuntungan dan menghindari bencana. Secara logika, dengan bantuan teknik ramalan ilahi ini, sekte roh raksasa Anda seharusnya berkembang pesat dari hari ke hari. Sun Ruoyu mendesah pelan, Saudara Ma, kamu tidak tahu. Rahasia ramalan ilahi benar-benar terlalu misterius. Sulit bagi orang biasa untuk mengolahnya. Para master sekte baru-baru ini hanya tahu sedikit tentang rahasia ramalan ilahi. Mereka bahkan tidak dapat mencari keberuntungan dan menghindari bencana. Dan itu bahkan lebih buruk di generasi kakekku. Kakekku bahkan tidak bisa mencapai level awal rahasia ramalan ilahi. Pada akhirnya, dia menggunakan teknik terlarang untuk membakar kekuatan hidupnya dan akhirnya menggunakan teknik ramalan ilahi untuk menemukan penerus sejati sekte roh raksasa. Berbicara tentang hal ini, Sun Ruoyu menatap Zuawan dengan pandangan penuh harap dan berkata, Saudara Ma, apa yang kakekku gambarkan sebelum kematiannya hampir persis sama dengan apa yang kau katakan. Kau adalah penerus sejati yang kakekku temukan dengan teknik ramalan ilahi. Di seluruh sekte roh raksasa, hanya kaulah yang memenuhi syarat untuk menggantikan posisi master sekte-sekte roh raksasa, dan hanya kaulah yang dapat memimpin sekte roh raksasa ke puncak. Zuawan mengusap hidungnya, dia benar-benar yakin bahwa pemilik mata kehampaan adalah kakek Sun Ruoyu. Momomomong, saat dia melihat mata ketiadaan berlari dengan panik, dia mengira mata ketiadaan telah mengetahui identitas aslinya. Oleh karena itu, dia meminjam kekuatan petir langit dan bumi untuk menyerang mata ketiadaan. Meskipun mata ketiadaan pada akhirnya berhasil lolos, Zuawan tahu bahwa kekuatan petir telah menyebabkan kerusakan besar pada pemilik mata ketiadaan. Mungkin kematian ketua sekte lama ada hubungannya dengan Zuawan. Memikirkan hal ini, Zuawan merasa sedikit malu. Namun, itu adalah waktu yang istimewa, dan dia sepenuhnya waspada. Tiba-tiba muncullah mata kehampaan dan memata-mata mereka, lalu dengan cepat melarikan diri. Tentu saja, dia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Apa yang dikatakan pemimpin sektemu sebelum dia meninggal? Mengapa kamu begitu yakin bahwa aku adalah penerus pemimpin sekte? Zuawan penasaran. Sun Ruoyu tidak meragukannya dan mengulangi kata-kata master sekte lama sebelum dia meninggal. Setelah Zuawan mendengar ini, dia tersenyum getir dalam hatinya. Mungkin master sekte lama tidak ingin mengangkatnya sebagai penerus. Mungkin dia ingin mengatakan bahwa dia, Zuawan, adalah pelaku yang menyebabkan ramalan ilahinya gagal. Tentu saja, Zuawan hanya memikirkan hal ini dalam hatinya dan tidak akan mengatakannya keras-keras. Meskipun Zuawan tidak peduli dengan Sun Ruoyu dan seluruh sekte roh raksasa, tempat ini masih berada dalam wilayah kekuasaan sekte mayat Yin 10 tertinggi. Dia tidak ingin menimbulkan masalah dan menarik perhatian sekte mayat Yin 10 tertinggi. Nona Ruoyu, kakekmu mungkin punya maksud lain. Ku rasa bukan aku. Aku masih ada urusan, jadi aku pamit dulu. Zuawan tidak ingin terlibat dengan Sun Ruoyu dan sekte roh raksasa, jadi dia dengan santai mencari alasan untuk meninggalkan sekte roh raksasa dan menuju ke batas domain. Namun, Sun Ruoyu berdiri di depan Zuawan, matanya yang indah penuh dengan tekat. Demi melakukan ramalan ilahi, kakekku tidak ragu untuk mengorbankan nyawanya sebagai imbalannya. Karena dia mengatakan itu kamu, maka itu kamu. Zuawan merasa sakit kepala. Sun Ruoyu terlalu keras kepala. Apakah dia pikir dia adalah pemimpin sekte? Saya katakan, Nona Ruoyu, Anda adalah cucu langsung dari ketua sekte, dan bakat Anda juga tidak buruk. Anda adalah orang yang paling cocok untuk menjadi ketua sekte dari sekte roh raksasa. Zuawan merentangkan tangannya. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan tidak ingin membuang waktu di sekte roh raksasa, jadi dia menolak permintaan Sun Ruoyu. Sun Ruoyu sedikit cemas. Dia berkata dengan penuh semangat, Kakak Ma, sepertinya kamu sedang terburu-buru. Apakah ada sesuatu yang mendesak untuk kamu lakukan? Jika Anda memiliki sesuatu yang mendesak, saya dapat membantu Anda setelah Anda berhasil menjadi pemimpin sekte roh raksasa. Zuawan tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa berkata, Nona Ruoyu, sebenarnya, saya bukan seorang kultifator sekte mayat Yin 10 tertinggi. Saya hanya lewat saja. Sekarang saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi tidak nyaman bagi saya untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi saya untuk berhasil sebagai pemimpin sekte dari sekte roh raksasa. Saudara Ma, apakah kamu sekarang meninggalkan sekte mayat Yin 10 tertinggi? Sun Ruoyu menatap Zuawan dengan aneh. Mengapa? Apakah ada masalah? Zuawan berpura-pura terkejut dan bertanya. Itu bukan masalah, tapi aku khawatir kau tidak bisa keluar selama kurun waktu ini. Sekte Yin Kors 10 tertinggi telah sepenuhnya menutup batas wilayah. Di batas tersebut, kau hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Tidak peduli siapapun itu, bahkan para murid sekte Yin Kors 10 tertinggi tidak bisa keluar. Kata Sun Ruoyu. Apa? Tidak seorang pun diizinkan lewat wajah Zuawan Muram. Meskipun dia tahu bahwa sekte mayat Yin 10 tertinggi pasti akan mengambil tindakan, paling-paling, mereka hanya akan memperketat keamanan batas wilayah. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa sekte mayat Yin 10 tertinggi akan begitu kejam dan langsung menutup perbatasan. Tidak seorang pun bisa keluar. Ya, Saudara Ma, Anda tidak dapat meninggalkan wilayah sekte mayat Yin 10 tertinggi sekarang. Bagaimana dengan ini? Anda dapat menjadi pemimpin sekte dari sekte roh raksasa. Setengah tahun kemudian, mungkin ada kesempatan untuk mengatur agar Anda pergi ke Medan Perang Langit Berbintang. Pada saat itu, Anda juga dapat meninggalkan wilayah sekte mayat Yin 10 tertinggi, kata Sun Ruoyu. Setengah tahun kemudian, Zuawan bertanya dengan ragu. Kakak Ma, kamu tidak tahu. Konon katanya di suatu tempat di Medan Perang Langit Berbintang itu ada tempat di mana leluhur penyihir Gong Gong meninggal. Kini seluruh wilayah surga Wisuan Mi menyebarkan berita ini. Terlebih lagi, pemimpin sekte mayat Yin 10 tertinggi, Seng Ki Yin, telah merilis berita bahwa dalam waktu setengah tahun, dia akan menunjukkan lokasi spesifik tempat penyihir leluhur Gong Gong meninggal. Dengan adanya berita ini, pada saat itu para pahlawan akan berkumpul dan keluar dalam jumlah besar. Pasti akan sangat meriah. Sekarang, banyak ahli dari berbagai kekuatan telah pergi ke Medan Perang Langit Berbintang. Bahkan suku-suku asing di wilayah surgawi primitif siap untuk bergerak. Sun Ruoyu sedikit terdiam. Ia merasa berita tentang Zouan sudah terlalu ketinggalan zaman. Apakah orang ini benar-benar seorang kultifator dari wilayah surgawi Suan Mi? Tempat di mana penyihir leluhur Gong Gong meninggal.